Selamat pagi kepada teman-teman jurusan S2 Komunikasi. Perkenalkan nama saya Yanni, saya ingin mempresentasikan tugas dari Mata Kuliah Komunikasi Kooperasi Strategi dengan materi mengenai Investor Relationship oleh dosen Ibu Dr. Lela Mona Ganyan MSI. Saya dari kelompok 5 bersama partner saya yaitu Pak Taki. Pengertian dari Investor Relations atau IR adalah fungsi strategi di perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengfasilitas dan mengelola hubungan serta komunikasi antara perusahaan dengan para stakeholder terkait, khususnya adalah para investor, analis, keuangan, dan masyarakat. Menurut National Investor Relations Institute atau NIRI, salah satu asosiasi profesional di Amerika, Menyebutkan bahwa Investor Relations adalah tanggung jawab dari manajemen strategis yang mengintegrasikan laporan keuangan, komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan terhadap aturan sekuritas Agar memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang paling efektif di antara perusahaan, komunikasi keuangan, dan konstitusi lain yang pada akhirnya memberikan sekuritas perusahaan mencapai penilaian yang adil Nah jika dilihat dari posisinya, Investor Relations pada organisasi itu muncul ketika perusahaan sudah go public Untuk mendaftarkan sahamnya di bursa efek atau di Indonesia yang lebih dikenal dengan Indonesia Stock Exchange atau IDX Meski demikian, fungsi dari Investor Relations juga dapat diterapkan pada organisasi pemerintah Pertimbangan ini mengingat fungsi IR, yaitu memosisikan organisasi agar berkompetisi secara efektif untuk mendapatkan investor Kita melihat dari sejarah, awal abad ke-20 di Amerika Serikat, saat itu praktisi IR lebih fokus pada hubungan perusahaan dengan komunitas lokal Khususnya dalam konteks industri perkereta apian dan utilitas publik Perusahaan-perusahaan ini mulai menyadari pentingnya membangun hubungan baik dengan pemegang saham dan masyarakat umum untuk mendukung pertumbuhan bisnis Lalu setelah terjadinya depresi besar pada tahun 1929, regulasi pasar modal semakin ketat dan transparansi keuangan menjadi kebutuhan yang sangat mendesat Hal ini memicu meningkatnya peran dan pentingnya komunikasi yang efektif antara perusahaan dan para stakeholder khususnya investor Pada dekade 1950-an, Investor Relations mulai diakui sebagai disiplin terpisah dengan fokus yang lebih jelas pada komunikasi dan hubungan antara perusahaan dan investor Perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon dan surat menyederhanakan akses para pemegang saham terhadap informasi tentang kinerja perusahaan Dekade tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, era ini menyaksikan perubahan dramatis dalam praktek Investor Relations Munculnya teknologi informasi seperti komputer dan internet memfasilitas akses cepat dan mudah terhadap informasi keuangan dan operasional perusahaan Para praktisi Investor Relations mulai mengadopsi strategi komunikasi yang lebih terukur dan efektif Masuk era digital dan globalisasi tahun 2000-an, teknologi informasi dan internet memainkan peranan yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan dan evolusi IR Perusahaan dapat dengan cepat menyebalkan informasi ke seluruh dunia, memanfaatkan situs web perusahaan, media sosial, dan konferensi daring IR menjadi lebih strategis mempertimbangkan kebutuhan seluruh stakeholder yang bukan hanya investor Selanjutnya, mari kita bahas tugas-tugas dari Investor Relations itu sendiri Tugas pertama, dia mengkomunikasikan keuangan atau finansial Contohnya, dia menyusun dan menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara periodik dan perkala Termasuk laporan laba rugi, laporan neraca, arus kas kepada para investor Kemudian, memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan standar akutasi yang berlaku dan memenuhi persyaratan regulasi Tugas kedua adalah mengkoordinasikan pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS Yaitu, mengorganisir dan memfasilitasi rapat pemegang saham untuk membahas agenda-agenda penting Termasuk pengumuman hasil keuangan, kebijakan perusahaan, dan keputusan strategi lainnya Kemudian, memastikan pemahaman yang tepat dan memadai terhadap keputusan yang diambil dalam RUPS Tugas yang ketiga adalah menjalin hubungan dengan analis keuangan Yaitu, membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan analis keuangan Membantu mereka memahami kinerja dan prospek perusahaan Serta merespon pertanyaan dan permintaan informasi Tugas yang keempat adalah presentasi kepada investor Mengorganisir dan memfasilitasi presentasi kepada komunitas investor Baik secara tatap muka maupun virtual Untuk membagikan informasi terkini tentang perusahaan, strategi bisnis, dan kinerja keuangan Dan tugas yang kelima adalah bagaimana menanggapi permintaan informasi dan konsultasi Yaitu, menanggapi permintaan informasi dari investor, dari analis, atau dari pemangku kepentingan lain Terkait kinerja perusahaan, atau topik keuangan tertentu Memberikan konsultasi dan panduan terkait investasi, saham, dan kebijakan perusahaan kepada investor Nah, tugas yang keenam adalah pelaporan dan pengelolaan pada halaman investor relation di website perusahaan Yaitu, memastikan bahwa situs web perusahaan memiliki informasi yang diperlukan Dan relevan untuk para investor Termasuk laporan keuangan, presentasi, dan berita terbaru Dan juga memastikan situs web selalu diperbarui dan berfungsi dengan baik Nah, tugas yang berikutnya adalah pelaporan kepada manajemen dan dewan direksi Bagaimana melaporkan perkembangan, tren, dan reaksi pasar kepada manajemen dan dewan direksi Memberikan rekomendasi terkait strategi komunikasi dan tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan hubungan dengan stakeholder Tugas yang terakhir adalah penanganan krisis dan manajemen reputasi Yaitu, mengelola komunikasi dan merespon perusahaan dalam situasi krisis untuk meminimalisir dampak negatif terhadap reputasi perusahaan Membangun dan menjaga reputasi perusahaan dengan memonitor dan menanggapi ulasan, berita, dan opini yang berkaitan dengan perusahaan Selain berfokus pada investor atau pemegang saham Investor relation juga menjalin interaksi dengan beberapa stakeholder Seperti misalnya dengan otoritas jasa keuangan atau OJK Yaitu suatu lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor pasal modal Sesuai amanah Undang-Undang RI No.21 Tahun 2011 Kemudian menjalin hubungan dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek atau surat berharga Dan yang ketiga adalah lembaga penunjang pasar modal Yang ikut mendukung mengoperasikan pasar modal dan bertugas melakukan pelayanan kepada masyarakat umum Contohnya Bank Pustodian, Biroanan Administrasi Efek, Wali Amat, dan Pemeringkat Efek lanjut ke stakeholder yang keempat Yaitu perusahaan efek, peneliti keuangan akademis, yang keenam adalah investor pesaing, dan yang paling pentingnya adalah media Untuk berikutnya maka akan disampaikan oleh rekan saya Pak Taki, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Oke Kita lanjut lagi Di sini ada kerangka kerja investor relation Dalam konteks strategi investor relation Di sebuah perusahaan Terdapat dua pihak utama yang berperan penting Salah satunya investor dan perantara Perantara di sini adalah kelompok atau individu yang mengelola komunikasi dan interaksi dengan investor Pada investor terdapat lembaga investor yang berperan dalam menghubungkan antara perusahaan dan investor untuk memfasilitasi kegiatan investasi Contohnya ada BI, OJK, KESEI, Asosiasi Pasar Modal, Perusahaan Efek, IDX, dan Perusahaan Penilaian Efek Selain lembaga investor terdapat juga investor individual Atau orang yang secara langsung berinvestasi di pasar modal atau instrumen keuangan lainnya menggunakan dana pribadi mereka Contohnya, masyarakat umum yang mengelola dana investasi Masyarakat umum itu bisa pegawai, pensiunan, bahkan pengusaha, dan lain-lain Oke, kita ke bagian perantara Perantara sendiri di sini ada tiga poin Di antaranya ada analis keuangan Mereka yang akan menganalisis laporan keuangan, tren pasar, industri, dan faktor-faktor eksternal lainnya Untuk memberikan rekomendasi dan perkiraan terkait investasi pada perusahaan tertentu Yang kedua, media Dalam konteks ER, media memiliki peran penting dalam menyampaikan berita, laporan, dan analisis mengenai perusahaan kepada masyarakat Pemberitaan media dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap kinerja dan reputasi perusahaan Yang ketiga, ada agen penilai Biasanya, agen penilai memberikan penilaian dan peringkat atau rating terhadap kredit atau obligasi perusahaan Penilaian ini memberikan gambaran tentang resiko kredit dan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut Salah satunya, contohnya adalah Pevindo Pevindo adalah salah satu lembaga pemeringkat kredit terkemuka di Indonesia Mereka memberikan penilaian dan peringkat kredit untuk instrumen keuangan Seperti obligasi korporasi, surat utang negara, dan instrumen keuangan lainnya Pevindo memberikan peringkat yang mencerminkan kualitas kredit dan risiko investasi Oke, sekarang kita masuk ke media komunikasi pemegang saham Investor Relations melibatkan penggunaan berbagai media komunikasi Untuk menyampaikan informasi yang relevan dan akurat Kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya Berikut adalah beberapa media komunikasi yang umumnya digunakan dalam praktik ER Yang pertama, laporan tahunan dan laporan keuangan Laporan tahunan adalah dokumen penting yang memberikan gambaran menyeluruh Tentang kinerja dan kegiatan perusahaan selama satu tahun Termasuk di dalamnya adalah laporan keuangan Analisis manajemen, strategi bisnis, risiko, dan proyeksi keuangan Yang kedua, ada presentasi investor dan konferensi Presentasi di acara-acara investor, konferensi, atau seminar adalah cara efektif Untuk menyampaikan informasi terkini tentang perusahaan Kinerja keuangan, strategi bisnis, dan proyeksi masa depan kepada investor dan analis keuangan Yang ketiga, melalui situs website investor relation Situs website khusus ER menyediakan akses mudah untuk mempublikasikan informasi terbaru Tentang perusahaan, laporan keuangan, presentasi, siaran pers, dan lainnya Investor dapat mengakses informasi ini secara online Yang keempat, ada siaran pers, atau press release Siaran pers digunakan untuk mengumumkan berita terbaru dan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi perusahaan Seperti hasil keuangan kewartalan, penunjukkan eksekutif baru, merger dan akuisisi, atau proyek strategis Yang kelima, ada rapat umum pemegang saham, atau yang disingkat dengan RUPS Rapat pemegang saham dan konferensi telepon merupakan platform di mana perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan pemegang saham Untuk membahas kinerja perusahaan, rencana strategis, dan kebijakan perusahaan Yang keenam, ada social media Platform media sosial seperti LinkedIn, Twitter, Facebook, dan Youtube digunakan untuk berbagai informasi, presentasi, artikel, dan berita terbaru mengenai perusahaan Media sosial membantu meningkatkan visibilitas dan keterlibatan investor Dan masih banyak lagi media komunikasi yang digunakan oleh investor relation Dalam menyampaikan informasi kepada investor dan stakeholder lainnya Menurut pendapat Fairchair dalam Belasan 2008 Terdapat 4 langkah penting untuk memperoleh hubungan investor yang efektif Di antaranya, 1. Melakukan penilaian terhadap persepsi perusahaan Praktisi hubungan investor dapat melakukan survei dan mengumpulkan data tentang bagaimana analis dan masyarakat mempersepsikan perusahaan Yang kedua, praktisi hubungan investor harus paham dengan keuangan perusahaan, hukum, dan isu etis Mereka juga perlu memiliki hubungan yang efektif dengan komunikasi internal dan eksternal Berhubungan dekat dengan CEO dan CAFO Serta menyediakan informasi pada masyarakat Ketiga, ada praktisi hubungan investor harus berjalan pandangannya dengan rektur keuangan Mereka harus memastikan harga saham layak Dan mereka juga harus membatasi fluktuasi dari harga saham Yang keempat, Departemen Hubungan Investor perlu menyampaikan umpan balik dari pemegang saham pada manajemen diatasnya Dan sejalan dengan misi organisasi Mengklarifikasi dan mengembangkan alat untuk mencapai tujuan keseluruhan dari hubungan investor Hubungan investor di era digital Kehadiran teknologi digital telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah transformasi hubungan investor di era digital Transformasi hubungan investor di era digital ada 4 poin Salah satunya, komunikasi real-time Era digital memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi secara real-time kepada investor Melalui berbagai platform online Laporan keuangan, siaran pers, dan pembaruan lainnya dapat diakses secara instan Melalui situs website perusahaan, media sosial, atau pesan elektronik Poin yang kedua, keterlibatan interaktif Media sosial dan platform daring memungkinkan interaksi dua arah antara perusahaan dan investor Investor dapat mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, atau menyampaikan kekhawatiran mereka yang bisa direspon secara langsung oleh perusahaan Poin yang ketiga, ada kostumisasi informasi Perusahaan dapat mempersonalisasi informasi yang disampaikan kepada investor sesuai dengan profil dan preferensi mereka Data dan analisis kecerdasan buatan membantu mengidentifikasi apa yang paling penting bagi setiap investor Poin yang keempat, akses global Dalam era digital, investor tidak terbatas pada lokalitas geografis tertentu Perusahaan dapat dengan mudah terhubung dengan investor dari seluruh dunia melalui webinar, konvensi virtual, atau platform daring lainnya Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih